Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua sedulur taniku dan salam sehat nah kembali lagi ke channelnya Eka Saputra sedulur tani jadi teman-teman semuanya disini saya akan mereview produk dari si jenta yang namanya Minikto Extra nah apa saja sih kegunaan Minikto Extra ini di tanaman sayuran jadi jangan kemana-mana dulu ya tentunya ikuti terus video ini supaya channel ini terus membantu sedulur tani semuanya agar tepat guna dalam melakukan penggunaan Insektisida yang namanya Minikto Extra Oke Oke teman-teman semuanya jadi disini saya akan pembahasan mengenai produk Minikto Extra ini jadi Minikto Extra ini dia ada dua kemasan ya teman-teman semuanya jadi ini kemasan yang 100 mili dan ini kemasan yang 50 mili nah apa sih bahan aktif dari Minikto Extra ini jadi Minikto Extra ini dia mempunyai dua bahan aktif yang namanya siantraniliprol 200 gram per liter dan luvenuronnya 200 gram per liter nah jadi teman-teman semuanya jadi Minikto Extra ini kalau kita gunakan di tanaman vegetable ataupun tanaman sayuran apa sih apa saja yang bisa digunakan bisa digunakan di tanaman sayuran jadi kalau tanaman sayuran ini ini Minikto ini bisa kita gunakan di tanaman cabai kemudian tomat kemudian kentang kemudian bawang sama kubis jadi bisa kita gunakan di tanaman sayuran tentunya di vegetable nah jadi saya jelaskan dulu Minikto ini kita gunakan di tanaman cabai jadi tanaman cabai ini tentunya banyak sekali ya teman-teman hama yang menyerang di tanaman kita ini banyak sekali sejenis hama-hama pengisap tentunya ada lalat buah kemudian ulat bor kemudian ulat ulat geraya sama yang namanya Liriumiza ataupun ulat tukir Nah jadi kalau di tanaman cabai penggunaan Minikto Extra ini ini berapa sih teman-teman jadi kalau Minikto ini kita gunakan kalau kita mengendalikan yang sejenis yang namanya ulat bor ataupun ulat geraya kita pemakaiannya cukup digunakan 5 mili per 15 liter air jadi kita gunakan satu sendok makan cuman tidak penuh ya teman-teman datar aja itu kalau untuk ulat geraya Nah kemudian kalau untuk ulat ukir ataupun Liriumiza kalau di tanaman buah atau tanaman cabai kita gunakan sekitar satu sendok teh ataupun sekitar eh sedikit kali ya sekitar 4 mili atau 5 mili kita gunakan untuk pengendalian yang namanya ulat ukir Nah kemudian untuk yang namanya lalat buah lalat buah ini juga mengganggu tanaman cabai kita apalagi cabai kita sudah mulai buah di saat umur tiga bulan menjelang 4 bulan itu sering terjadi yang namanya serangan alat buahnya jadi Minikto ini kita gunakan untuk pengendalian lalat buah itu sekitar 5 mili juga ya teman-teman sekitar satu sendok makan enggak perlu penuh kali intinya datar Nah jadi ini sudah dua bahan aktif siantra niliprol sama luvenuron jadi dia untuk spesifik membasmi hama dari induknya sejenis hama pengisap dari kupu-kupunya ya kemudian telurnya juga dibunuh kemudian larvanya juga dibunuh jadi luar biasa ya jadi kegunaannya banyak sekali Minikto ini di tanaman kita Nah jadi itu baru di tanaman cabai ya teman-teman kemudian kalau kita gunakan di tanaman kentang karena kalau kentang ini hamanya tidak sebanyak kayak di cabai kita gunakan spesifik untuk pengendalian yang namanya liriumiza ataupun ulat gerayak biasanya tanaman kentang kita sering terjadi serangan yang namanya ulat gerayak ataupun liriumiza ini di saat umur kentang 45 sampai ke 70 hari itu biasanya banyak yang menyerang hama yang mengganggu tanaman kita Nah jadi kalau Minikto ini ini Bapak gunakan untuk tanaman kentang jadi gunakan aja yang 50 mili ini untuk 10 tanki bapak-bapak semuanya untuk pengendalian yang namanya ulat gerayak tadi yang 50 mili ya kita gunakan untuk 10 tanki untuk pengendalian ulat gerayak Nah tapi kalau Bapak mengendalikan ulat ukir sama ulat gulung ini jadikan satu drum ataupun sekitar 15 tanki jadi lebih hemat sebenarnya kalau mengendalikan ulat ukir ataupun ulat gulung tadi karena dia spesifik lebih banyaknya ke dosisnya ke ulat gerayak Nah gitu ya ini kalau tanaman kentang kemudian kalau di tanaman kubis tanaman kubis ini cukup gunakan satu sendok makan dalam satu musim tanaman kubis hanya dua kali saja teman-teman itu gunakan satu sendoknya per tanki nya 15 liter air kemudian kalau tanaman bawang kalau sudah ada serangan Hai ulat itu gunakan satu tutup yang ini ataupun sekitar 10 mili kalau serangannya sudah parah di ambang 50% gunakan satu tutupnya ini dan wajib yang namanya perkat kalau sudah terjadi serangan ulat bor tadi ya di daun bawang kemudian kalau di tanaman tomat itu sama kayak di tanaman kentang tadi karena masih satu family dia untuk mengendalikan yang namanya ulat ukir ulat bor sama ulat gerayak itu di tanaman tomat ya teman-teman jadi minikto ini dia sudah dua bahan aktif dan kinerjanya itu kontak sistemik minik sampai kelambung jadi jadi kalau teman-teman semua gunakan minikto ini enggak langsung mati ya teman-teman jadi kinerjanya ini satu jam setelah nyemprot kalau sudah ada ulatnya dia akan melumpuhkan dulu yang namanya hama hama yang di sekeliling tanaman kita kemudian tiga jam setelah kita nyemprot dia sudah tidak bisa makan lagi dan tidak bisa bergerak lagi teman-teman jadi kejam ya minikto ini untuk membunuh hama yang mengganggu tanaman kita setelah itu tiga hari kita lihat lagi ulatnya itu ataupun hama yang ada tanaman kita itu dia tidak fungsi lagi tidak makan kemudian tidak meninggalkan jejak di tanaman kita jadi jangan beranggapan bahwasanya setelah kita klip aplikasi minikto kok enggak mati dia sampai tiga hari baru hama itu bersih jadi tidak ada hama ulat gerayak lagi ulat tukir kemudian sama hama-hama pengisap lagi jadi minikto ini luar biasa ya dia kinerjanya sangat bagus sekali jadi kita gunakan di tanaman sayuran ini enggak sekali enggak enggak terus-terusan kita pakai contoh aja kalau tanaman cabe ini satu bulan satu kali kita masuk wajib untuk antisipasi yang namanya lalat buah ulat tukir sama ulat bor kalau untuk tanaman kentang cukup gunakan dua kali dalam satu musim tanaman kool cukup dua kali tanaman tomat itu tiga kali dan tanaman bawang tiga kali jadi enggak enggak terus kita pakai teman-teman jadi takutnya nanti kedepannya kalau kita pakai terus akan mengakibatkan yang namanya resistensi ataupun kegebalan dalam hama tadi nah ini minikto ini dengan harga kalau di tempat kita ya teman-teman di wilayah saya ini harganya 260.000 yang kemasan 100 mili sedangkan yang kemasan 50 mili ini dengan harga 140.000 nah jadi kalau kita pakai intinya enggak terus-terusan kita hanya untuk selingan dan kapan saat kita masuk ini sangat efektif sekali kalau di tanaman sayurannya teman-teman nah mungkin itu teman-teman semuanya jadi eh mereview tentang satu produk yang namanya minikto extra ini semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan tadi silahkan mencoba kalau kurang jelas silahkan hubungi petugas di cinta supaya bapak dan teman-teman semuanya menggunakan minikto ini lebih efektif lagi ke tanaman sayuran kita nah itu dulu ya teman-teman semoga teman-teman semua ataupun bapak semuanya selalu sehat dan sukses dalam pertandingnya dan saya ehri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terimakasih